Intro Hi guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau kasih lihat kalian How I do my makeup Kalau misalkan mau ke acara-acara Yang memerlukan Effort lebih banyak Seperti dinner, birthday party Atau ya kemana aja sih Yang penting ini tuh makeup yang kali ini Aku mau kasih lihat kalian tuh lebih Kayak kegelam Dan lebih tebel daripada Tutorial-tutorial makeup aku yang sebelumnya Kalau kalian mau tau caranya, keep on watching Oke, so first of all Aku bakal jepit rambut aku Biar tidak mengganggu Kenyamanan sekitar, kan gak keliatan gitu ya Kalau lagi makeup Aduh, yaudah Oke, pertama-tama aku By the way, ini barang-barang makeup aku Semua produknya ada disini, jadi kayak Kalau aku constantly lihat sini, lihat sini Itu aku nyari what products you use next Oke, pertama aku akan pake Kiehl's Daily Reviving Concentrate Yang ini Sebelum aku do my makeup Aku harus pake ini dulu So that your base is well prepared Jadi kulit kamu juga sehat Oke, and then aku akan pake Moisturizer dari Shiseido Ibuki Sebenernya ini punya temen aku Punya Zaza, tapi aku suka banget Jadi ya selama dia tinggalin disini sekarang punya aku Sorry Zaza, I love you Oke, sekarang aku pakein ini Keseluruh mukaku Anyways, aku gak nyalain lampu loh dari tadi Maaf ya guys Oke, ini udah jelas kan I'm really sorry Ya Allah dari tadi Maafin banget ya Gak apa-apa ya, lanjutin aja ya Tadi kan baru pake Serum juga Pantesan Kayaknya ada yang kurang Oke, setelah aku pake moisturizer Aku akan pake moisturizer untuk bawah mataku Hmm, mana yuk Oke Maaf ya guys, ini kayak aku Sana-sini Mungkin kita juga bergeser sedikit Oke Setelah itu aku mau pake Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado Yang ini Ini untuk di bawah mata Biar concealer-nya tuh gak crack gitu loh Jadi ini bener-bener udah moisturize banget Bawah matanya Yang biasanya aku pakein di atasnya juga Yang biasanya maaf Kalo aku keliatannya tuh kayak buru-buru Tapi aku kalo pake makeup tuh Emang selalu pressured gitu loh rasanya Harus kayak Cepetan-cepetan selesai Setelah itu aku mau pake primer Aku pake primer dari WSL Ini yang ini Ini tuh namanya Tush Eclat Blur Primer Kalo aku gak salah menyebut ya Aku suka ini karena Sangat glowing hasilnya Karena kayak kalo kalian ngeliat Ini tuh kayak ada sparkles-sparklesnya Dan ini lebih ke Apa ya Kayak aku bisa ngerasain tuh oily gitu loh Jadi Untuk muka kering Menurut aku bagus Yang nanya Caca pake baju apa? Ini ya Aku pake daster Maafin aku ya Soalnya Karena kan kalo getting ready tuh ya Masih pake daster gitu loh Sekarang aku akan pake foundation Dari Chanel Ini yang Perfection Lumiere Eh Lumiere Gak ngerti guys Cara bacanya Oke Perfection Lumiere ini Dari Chanel In the shade 30 Beige Ini aku akan shake dulu Dan Aku akan campurin ini Dengan Foundation dari Benefit Yang Hello Flawless I've used this foundation Di video aku yang sebelumnya Tapi kali ini Karena ingin lebih tebel Aku bakal campurin Jangan lupa Ini di shake dulu Terus Aku biasa pake One pump Of the Chanel foundation Terus Aku mix it with Hello Flawless Oh iya By the way Ini in the shade Ivory Ini juga one pump Nanti kalo kurang Gampang bisa nambah Terus Aku mix 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 Maaf ya kurang profesional Gitu loh Banyak yang pake tangan Terus Aku Apa sih ini Total-totalin gitu Dan Jangan lupa Leher Ini kalo beda warna Kan gengges gitu ya Terus Aku Blend ini semua Pake Real Techniques Beauty Blender Eh Real Techniques Beauty Sponge Setelah semua keblend Aku bakal pake concealer Dari Maybelline Ini yang New Instant New Instant Age Rewind The Size and The Shade Medium Aku pakein ini Bawang mataku Terus On my chin And also on my forehead Disini ada A little bit Of redness Yang belum ke cover Oke That's it Terus Aku akan blend ini semua Pake Apa Beauty Sponge yang tadi Lagi Bawang mataku Emang agak gelap gitu Bukan agak Gelap banget Jadi Aku harus cover Pake Concealer yang Warnanya sama Kayak warna kulitku Kurang lebih Sehabis itu Baru aku bisa pake Yang lebih terang Duh Kayak Kacanya harus ganti deh Gengges sedikit Beb Udah Udah semuanya rata Setelah itu Aku akan pake Concealer yang lebih terang Dari Tarte Ini Tarte Shape Tip Concealer Bisa gak fokus nih Oke That one Dan ini In the shade Light neutral Aku akan pakein ini Di bawah mata And also on my T-zone To highlight Aku pakein disini Sedikit aja Karena ini Apa ya Kayak A little goes a long way Ya taruh sini Sini Sedikit Oke Nanti gampang Kita ratain Oke Setelah rata semua Aku akan Contour my face With Fenty Beauty Apa ini Contour stick Matchsticks In the shade Coco Coco Terus aku akan taruhin disini Aku gak terlalu suka kalo taruhnya di terlalu bawah Karena nanti mukaku malah jadi kayak turun gitu keliatannya Jadi aku selalu place it Bener-bener di atas sini Terus Di batang hidung Biar keliatan lebih Mancung Mau di bawah sini juga Sini Kalo disini Kalo disini gunanya biar bibir keliatan lebih tebel Ini Untuk Biar jualan Lebih Sharp Disini juga Terus aku bakal taruh sedikit disini Jedet aku gak begitu lebar Karena mukaku tuh sebenernya Ukurannya kayak Kecil gitu Jadi Aku tidak mau memper kecil ini Kecuali pipi Pipi mau dimomper kecil Terus ini aku blend Blendnya pake sponge yang tadi juga Dan blendnya tuh ke atas Kayak gini Aduh Lali-lali Oke Kita lanjut aja Setelah aku udah selesai contour Dan Dan Concealerin semua Ini aku mau pake cream contour Dari Topshop Yang ini Untuk blush Ini sebenernya punya mau aku Aku biasa selalu pake ini sih Tapi kalo kalian punya Lipstick yang bisa Untuk kalian jadiin blush Itu juga gak apa-apa Cuman Ya aku adanya ini Ini aku taruh Di Apa ini namanya Apples of my cheeks Gak sih Disini Oke Oke aku taruh disini Ini Aku prefer untuk double Blush kayak gini Itu Biar lebih tahan lama Make upnya Jadi kalo misalnya kita di Dasarnya udah ada Cream-cream Produknya itu Nanti even kita keringetan Atau apa tuh Warnanya tuh masih nempel Di muka kita Jadi Lebih tahan lama Make upnya Aku taruh Di daguku juga Sedikit Oke Udah segitu aja Setelah itu Aku akan set ini semua Pake Fit Me Loose finishing powder Surprisingly ini tuh Bagus banget Aku juga Baru beli sih Udah seminggu ini Pake ini Dan aku suka banget Kayak aku gak nyangka Ini sebagus ini Ini aku akan pakein ini Di bawah mata sini Untuk set Concealer tadi Ini juga Paling penting nih Daerah-daerah sini Karena ini yang paling cepet Creasing kan Jadi harus fokus Kesitu dulu Setelah aku udah set Bawah mataku Dan Some of the areas Aku suka dulu dah Sekarang aku bakal Set everything Pake brush Dari Gak ada namanya Udah lah Pake aja Kalian bisa pake Brush apa aja Yang biasa kalian pake Untuk bedak Sekarang kacaku Ada di sebelah sini Rubah posisi ya Ini aku Tap-tap gini Gak aku Kayak drag-dragan Everywhere Biar Stay in place Dan layar Jangan lupa juga Nanti belang Genggas Malu Oke Setelah aku set semuanya Pake loose powder Dari Maybelline Aku akan pake Blush Dari Sephora Ini in the shade First date Sekarang aku mau apply Blush aku ini Pake Beauty sponge Biasa kan orang pake brush Nah Kalo aku kurang suka sih Aku lebih suka Pake beauty sponge ini Kayak begini Terus Aku apply Dia disini Aku tuh suka Kalo mukaku Pink banget gitu Karena kan Kayak lagi nge-hits gitu ya Ceritanya Aduh Aku merasa kelihatan Dan aku juga taruh ini di hidung Biar Apa ya Biar Manja-manja Korea gitu Di bawah mata Juga Biar lebih menyebar Dan juga On my chin Aduh Aduh Pegel ya Makeupannya ya Selesai blushnya Kelihatan gak sih Tambah sedikit lagi deh Takut kurang kelihatan Oke Pink banget gak sih Ya udah lah Aku akan pake bronzer Dari The Body Shop Ini in the shade Zero Three Dan aku akan apply Bronzer ini Pake brush Dari The Body Shop Juga Ini apa yang namanya N8 1E Ini aku bakal Taruh disini Terus aku gini-gini Kalau udah Aku biasanya Suka aku retouch lagi Ini bedak Di bawah sini Biar Contournya tuh Lebih jelas Jadi aku Bakal taruh ditutupnya lagi Dan Aku pake Beedie sponge tadi Dan aku Ini-ini Biar lebih strong Gitu lah Contournya Terus kalau udah Aku Bilan lagi Oke Setelah itu Aku bakal pake eyeshadow Dari Anastasia Beverly Hills Ini yang modern Dan mesong Ini warna cantik-cantik Sekali As you can see Dan tapi Aku tuh Apply ini Gak pake brush Secara aku bukan Bukan makeup-makeup Profesional gitu Jadi Aku pake tangan aja Pertama-tama Aku pake Shade Tempera This one right here Aku akan pakein Ini All over my lid Oke Kalau udah Aku akan pake Yang Apa ini Real gar This one Nih Eh Ini Oke Aku akan pake yang Ini Di On my crease Ya kan Namanya bener kan I hope so Oke Aku pake itu On my crease And also Di Side mata yang sini Oke Kita blend lagi Ini kok beda Yang kanan-kiri Saya kecewa Sama Dini sendiri Oke Ini udah Setelah itu Aku akan pake Warna yang Pinky-pinky gitu Biar Satu tone Sama muka kita Karena kan Ini udah pake blush Pinky-pinky Banyak gitu Aku akan pake Yang Shade Love Letter Aku akan pake itu Di seluruh Led aku Gini Aku sambil Ngecek Kesini juga Soalnya Disini kurang Kurang jelas Oh Aku deketin aja Kalian Jadi tadi gini Kali Harus Maaf ya Masih belajar Oke Seperti itu Dan satu lagi Ini juga Oke Setelah aku apply Yang Love Letter Aku akan pake Primavera This one right here Ini kayak glitter-glitter gitu Aku akan taro Glitter-glitter ini Di bagian tengah sini Tapi aku drag-in Keluar juga Oke Kayak gini Dan Untuk bawah matanya Aku akan pakein Warna Love Letter Dan aku Aku bakal Pake Love Letter Dan Real Garnie Aku gabungin Kayak gini-gini Dan aku taro Di bawah mataku Kayak gini Terus Ujungnya tuh Kayak aku gabungin Gitu lah Oh no No Yaudah Bukain fax that Dan satu lagi juga Kita gabungin Itu ujungnya Kita satuin Kenapa sih Hmm Tuh Oke Ini aku Benerin deh Bagian-bagiannya Sini Tadi ke mak gitu oke, udah setelah aku udah pake eyeshadow, aku akan pake eyeliner mana ini eyeliner, aku sebentar hi, i'm back sekarang aku akan pake eyeliner dari Maybelline New York Hyper Impact Liner ini aku akan pakein eyelinernya, bismillahirrahmanirrahim oke oke, semoga aku bisa bikin yang sama persis untuk mata yang satu lagi persis gak sih ini oke, kita sedeket ini aja untuk sekarang, lebih jelas ini aku udah leave it that way, karena nanti kalau aku tambahin atau mau aku samain lagi malah jadi hancur jadi udah, biarkan aja begitu untuk alis, aku akan pake dari Tarte ini ini in the shade Rich Brown warnanya Amazonian Clay Waterproof Brown Mousse ini bagus banget ini Ini aku rapiin bawahnya Seperti ini Ini trik yang sangat berguna Kalau kalian belum rapiin alius Sekarang aku akan set my brows Pake 24 hour brow setter Dari Benefit Ini biar alisnya tahan lama 24 jam Walaupun dengan Kelingatan atau apapun nih Aduh tahan banget deh Oke Setelah itu Lipstick dulu Ini emang aku kalau makeupan Suka loncat-loncat Ini aku pake Lipstick kesukaan aku Yang aku pakein Every video In every picture Ini namanya Tom Ford In the shade 09 First time Aku tuh gak cocok Kalau pake warna-warna lipstick Yang begitu ngejreng gitu Jadi harus yang agak ganda nude Nude pink gini Terus dalemnya aku pakein Lipstick merah gitu Dari NYX Ini In the shade Alabama Ya pokoknya yang ini Terus aku taruh di tengah-tengahnya Biar ala-ala ombre gitu Untuk lipstick Sudah Sudah manja Kenapa sih gak selesai-selesai Dicapai deh gue Sekarang kita pake Highlighter dulu Apa bulu mata dulu ya Aku akan pake Lush Apa ini False Lashes Falsies Aku akan pake Falsies Dari Ardell Ini namanya Apa ya Double Up Mungkin namanya Pokoknya yang tebel volume gini Ini aku akan pake In glue Dari Evermade Eyelash Adhesive Clear Waterproof Blah-blah-blah Ini Kalian bisa pake Lem bulu mata apa aja Yang kalian punya Yang aku ngambil punya mama Karena Anak mau bunyuk Ya Allah Panas Oke sekarang Aku mau pake highlighter Kesukaan aku Suka banget sama highlighter ini The best highlighter Yang pernah aku coba Ini dari Becca Ini in the shade Champagne Pop Warnanya sangat cantik Kok ini lebar banget Gendalah Kita bisa memperbaiki itu Sama aku biasa Suka taruh disini juga Sedikit Kalau kalian taruh apapun kebanyakan Kalian bisa langsung pake Brush yang bekas bedak Terus udah kalian Belen-belen aja And You're good to go Ini aku pakein Dikit lagi disini Disini juga sedikit Dan juga On my chin Aku juga taruh Di brow bone aku Aduh Sepertinya selesai Ntar coba pikir-pikir dulu Udah semua atau belum Oke Finally Aku yakin ini udah semua stepnya Ini udah selesai So here's the final look I hope you guys like it Semoga kalian bisa recreate this look Dan jangan lupa post di Instagram Dan tag aku At Cacazeta Nanti aku bakal repost Hasil karya kalian Bisa di muka kalian Bisa di muka temen kalian Anyone Dan denin aja Oke so thank you so much For watching I hope you like this video Dan jangan lupa subscribe Comment Dan like video ini ya Dan kalian juga bisa komen Di bawah Ide-ide Untuk konten Video selanjutnya Dan aku bakal coba Sebisa mungkin Untuk penuhin Request kalian Oke so Bye guys Thank you so much For watching Dadah I love you all Dadah I love you all